Aduh, taruhnya seperti bumi, aduh SPY. Presiden Jokowi Dodo dianggap terlalu ikut campur urusan politik di akhir masa jabatannya. Menangkapi hal tersebut, wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, yakni Yusuf Kalam, memberikan teguran. Bahkan Yusuf Kalam meminta Jokowi agar menjadi Presiden, seperti Megawati Sukarno Putri dan Susilo Pambang Yudhoyono atau SPY. Hal tersebut disampaikan oleh Yusuf Kalam di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Mei. Saat itu, ia menanggapi soal Jokowi yang tak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam pertemuan enam Ketua Umum Partai Politik. Diketahui pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada selasa 2 Mei silam. Lantas, Yusuf Kalam menduga pertemuan tersebut tak hanya membahas program pembangunan Indonesia. Menurut Yusuf Kalam, jika memang membahas soal pembangunan Indonesia, maka seharusnya Nasdem diundang. Mengingat Nasdem merupakan partai yang masih mendukung pemerintah hingga saat ini. Namun pada kenyataannya, partai tersebut tidak diundang, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa pertemuan di Istana Negara merupakan pembahasan soal politik. Dengan adanya pertemuan tersebut, Jokowi dianggap terlalu ikut campur urusan politik. Terlebih hal itu dilakukan menjelang akhir masa kepemimpinannya. Yusuf Kalam pun meminta agar Jokowi tidak terlibat dalam urusan perpolitikan di Indonesia. Sualiknya, ia meminta agar Jokowi meniru sikap Presiden ke-5 dan ke-6 Republik Indonesia yakni Megawati Sukarno Putri dan SPY. Kedua mantan Presiden ini dianggap tak melibatkan diri dalam perpolitikan. Dengan begitu, menurut Yusuf Kalam, Indonesia akan lebih mencapai demokratis. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang. Tapi sebagai, kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya langsung diundangkan. Tapi berarti ada perbicaraan penting untuk saya, Presiden, itu taruhnya seperti Bumega, Duh, SPY, begitu akan berakhir, akan tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam pergantikan, atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih dapat berhati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!